Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD bersilaturahmi dengan para ulama dan jemaah Majelis Taklim dan Zikir Zaadul Muslim di Kecamatan Bojong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 27 Januari 2024. Pasangan dari Ganjar Pranowo itu mengingatkan pentingnya memilih pemimpin menggunakan hati nuraninya sesuai dengan kebenaran yang diajarkan agama maupun norma. Terima kasih telah menonton Tidak tahu karena itu tadi. Karena suap, karena teror, karena janji, karena polusi, dan sebagainya. Itu jahatnya tepatnya. Punya hati tapi tidak punya norami. Lahum uluhur, lah ya kohon Nabiya punya hati tapi tidak mau memahami kebenaran. Walahum a'yunun. Walahum a'yunun lah yusiru Nabiya punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran dengan matanya itu. Walahum a'yunun lah yusiru Nabiya punya telinga tapi tidak mau mendengarkan kebenaran dengan telinganya itu. Mereka itu ada seperti binatang kernak bahkan lebih sesat. Siapa? Mereka punya mata, punya telinga, punya hati tetapi tidak melihat kebenaran. Mereka punya mata, punya telinga, punya hati tetapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya mata, punya telinga, punya hati tetapi tidak mau melihat kebenaran dengan telinga, punya hati tetapi tidak mau melihat kebenaran. Hanya benar-benar mereka berkata semoga. Kalian punya hati tetapi Anda punya hati tetapi tidak mau melihat kebenaran. Tahun ke depan, ambil pesanko buat ikatan Yang Toh Muqtah. Serusah ya, itu saya yang endahkan. Hehehe... Ha...h...h...h..h...h...h...h... selamat menikmati